Intro Pada tutorial sebelumnya, lokasi titik pada koordinat rektangular ditentukan oleh abscis X, koordinat Y, dan aplikat Z Dan, lokasi titik pada koordinat bola ditentukan oleh radius Rho, azimuth theta, dan zenith V Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk mengubah lokasi titik dari koordinat rektangular menjadi koordinat bola? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan memanggil persamaan dari tutorial sebelumnya Nilai radius diperoleh dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat Cos kuadrat plus sin kuadrat sama dengan 1 Sehingga nilai dari Rho adalah, harga positif dari akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat Nilai azimuth diperoleh dari Y per X Sehingga nilai dari theta adalah, harga stun dari Y per X Sedangkan nilai zenith V diperoleh dari Z per Rho Sehingga nilai dari V adalah, harga skos dari Z per Rho Kita telah mendapatkan nilai dari radius azimuth dan zenith Seketir informasi, untuk mendapatkan nilai dari theta, kita harus mempertimbangkan positif atau negatif dari X dan Y Dan untuk mendapatkan nilai dari V, kita harus mempertimbangkan positif atau negatif dari Z Sebagai gambaran, kita akan mengubah titik minus 3, akar 3,2 pada koordinat retangular menjadi titik pada koordinat bola Maka nilai radius Rho adalah akar 16 sama dengan 4 X adalah negatif dan Y adalah positif Sehingga nilai dari azimuth theta adalah 150 derajat Z adalah positif Sehingga nilai zenith V adalah 60 derajat Sehingga lokasi titik pada koordinat bola adalah 4,150 derajat, 60 derajat Jangan lupa untuk mendapatkan tutorial selanjutnya Jangan lupa untuk mendapatkan video selanjutnya